Intro Halo Assalamualaikum, selamat pagi saudaraku Selamat datang di channel Dunia Ikan Konten kali ini kita akan melihat Bagaimana sistem Penetasan telur ikan nila Di dalam satu alat yang disebut dengan Inkubator Yang dilakukan di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Di jurusan Budidaya Jadi kita akan coba kenalannya dengan Namanya Pak Aam Assalamualaikum Pak Aam Apa kabar Kenalin dulu dengan petani ikan di Indonesia Namanya siapa Nama aslinya Manawan Jadi sudah berapa tahun dikerja sini 30 tahun Ini sekarang lagi ngapain ini Lagi Telur ya Telur yang dipanen dari induk ya Jadi Sistem kerjanya bagaimana nih Pak Aam Bisa jelasin sebentar Sistemnya Airnya mengalir Mengalir ya Jadi dari mak Ini terbuat dari paralon ya Kemudian Dia akan netas di dalam sini ya Iya dalam Dalam itu dalam botong Botong Oh itu botong aku bisa Nah terus berapa lama itu netasnya disitu Lima hari nanti dia akan turun disini nih Ya turun ke jaring Dari sini ya Dipanen ya Masuk ke bak Ke jaring lagi Oh Jadi lima hari itu udah tutas Sudah Sudah total 10 ya Biasanya berapa persen yang netas itu Dari telur yang ditelur-telurin Sekitar 80% 80% ya Kapasitasnya berapa banyak nih Unit ini kira-kira 10 ribuan per wadah Oh per wadah 10 ribu Oh Jadi ini ada berapa wadah nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 80 ribuan kira-kira Oh Jadi 80 ribu telur dimasukin Nanti lima hari dipanen total gitu Oh coba lihat Cara masukinnya Oh itu lagi dikirim Oh larva yang menetas dari sana ya Oh ini Jadi masih dipisahin dulu nih Oh Jadi yang nanti akan dimasukin ke dalam Bator adalah telurnya ya Iya Oh itu caranya tuh Oh Coba Berapa? 1 sendok? Oh 3 sendok Jadi 1 corong ini 3 sendok Kurang lebih isinya 10 ribu 10 ribu Sama ini juga 3 sendok Ini Lebih kecil nih 2 sendok Oh ini 2 sendok Iya Jadi listrik gak boleh mati Kayak gini ya Jadi hati-hati dengan listrik Terus setelah itu Udah dibiarin sampai 5 hari Tinggal ngatur aja ya Jadi alat yang dibutuhkan apa aja Pak Am Satu pompa Satu pompa Pompa nya mana itu? Satu pompa Kalau habis abak Bak Bak ya Jaring Jaring ini hapa Corong Pakai paralon Pakai paralon gak apa? Pakai botol aqua gak apa-apa ya Iya bisa Terus 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 Kram-kram Terang Sama ini heater-heater ada? Heater ada Heater itu ada di sana tuh Di dalam ya Maru pakai kontrol ini Oh iya Kontrol ini UV UV itu Iya untuk Bakteri Biar mati bagaimana? Iya Pakai UV Pakai filter juga filter juga ya supaya airnya tuh bisa pening ya jadi ini yang satu sistem ini paling tidak bisa 100 ribu bisa 100 ribu ya jadi untuk bisa menetaskan 100 ribu telur ya telur larva ya, jadi 5 hari sudah selesai, jadi pekerjaan ini disini hanya 5 hari saja ya keluar semua ya 5 hari, dengan daya tetas kurang lebih 85% ya iya iya, kesulitannya apa Pak Am, kalau dengan sistem begini nih dibanding alami kendalanya listrik aja jadi kalau listriknya mati repot ya kira-kira kalau dicontoh sama petani ini bisa kayak gini, tanologi gini bisa ya, lebih murah bisa Pak lebih murah ya pakai pambung, pakai terpal ini, akuah ini murah ya, kira-kira biayanya berapa nih kalau pakai gitu tuh, bikin 1 unit 5 juta gak sampai 1 juta cukup 1 juta ya, untung menelurin yang 100 ribu itu ya cuma untuk kompa, berapa sih kompa kompa, oh oh iya iya oh iya iya menetaskan telur apa, nila bisa lebih efektif lewat inkubator ini ya dibandingkan dengan alami itu kegulanya apalagi tuh kalau di alami banyak apa, banyak predatornya ya oh di sini enggak ya iya iya baik, terima kasih Pak Am atas penjelasannya mudah-mudahan berguna nih bagi petani akan di Indonesia amin amin salam perikanan sampai jumpa dengan video berikutnya yaudah selamat menikmati